Gini, Yen... A.T. pengennya beli motor. Kamu jadinya mau pinjem uang sama siapa, Yen? Sama pilihan, Mbak. Dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kapan kamu urus itu kerjaannya? Belum tau. Kan uangnya belum ada. Loh, katanya uangnya mau dikasih. Iya, belum dikabarin mau dikasih. Tapi belum dikabarin udah dikirim. Oh gitu. Eh... Anto! Anto! Kamu bangun sih. Kenapa nggak bobo lagi aja, Mbak? Hah? Mau makan? Oh, saya tahu. Mau main ya? Ya ampun, Toh. Perasaan dari tadi kamu udah main mulu. Masa sekarang mau main lagi? Namanya juga anak laki-laki, Mbak. Pasti banyak energinya. Ya. Ya. Ya udah, ambil mainan kamu di mana? Nih. Itu. Saya ambilin bentar. Itu. Mana? Oke. Nih. Bapak. Nih. Masih warna kau. Assalamualaikum. Waladalah gas, gas. Foto ibu jadi rusak iki. Jawab dulu, ibu. Salamnya. Waalaikum salam. Ibu ngapain sih? Moto-moto gerobak? Sek, Tom. Minggir dulu. Minggir. Minggir, minggir. Ngapain sih ibu? Moto-moto gerobak? Buat masang di status gas, biar warga pada tau kalo ketopraknya itu gak jualan keliling tapi jualan di rumah. Bapak kenapa gak keliling? Bapakmu sakit. Yang satu aja rodanya. Yang mana yang satu aja rodanya? Waalaikumsalam. Harus peketari di budeknya. Lah kok Bapak pulang gak ada suaranya? Ini Bapak ngomong, masa ya gak ada suaranya? Bukan, maksudnya suara motornya. Bapak mau cerita. Tapi ibu harus tenang ya? Bapak ngomong kayak gitu ibu jadi malah gak tenang. Jadi bapak bingung ini teh? Mau cerita apa enggak? Ya udah cerita aja, ada apa sih? Motor Bapak. Gak bisa balik. Udah ilang gak tau kemana. Ya Allah Bapak. Ya kalo gitu tadi kenapa Pak Sopian bilang penjurunya ketemu padahal motornya enggak? Ya gak tau. Ya tadi Bapak nanyanya jelas apa enggak? Jadi sebenernya motornya ketemu apa enggak? Enggak. Ya makanya Bapak lain kali kalo nanya yang jelas dong Bapak. Jangan kayak gini. Udah gak berharap. Eh terus abis itu dikasih harapan. Eh ternyata harapannya palsu. Jadi dobel-dobel deh ini sedihnya. Ya. Ah Allah. Oh. Iya Bu Rahmah. Iya tadi saya miss Paul. Saya ada yang mau saya omongin. Tapi kalo sibuk apa-apa nanti aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih-bersih dulu nanti makan ya. Ah iya jadi gini Bu Rahmah. Saya tuh masih bingung deh sama Mbak Yuni kenapa ya suka bosipin saya. Ya. Emang gak ngerepotin kalo Bu Rahmah yang nanyain. Ya udah kalo gitu makasih banyak ya Bu. Bu. Bu RT mau pesen ketoprak. Bu. Bapak pengen teh. Kamu aja bikinin gas. Ibu lagi nelpon. Oh alahwela gala. Saya kirain. Mau beli ketoprak. Mas Indro darah tingginya lagi kambuh Bu RT. Jadinya gak jualan. Oh saya udah nerapin kok Bu RT makan sehat. Tapi ya gitu. Suka kecolongan makan mie. Mie sehat. Gimana tau cara bikinnya? Saya mau dong Bu RT diajarin. Males ah. Kan biar jelas. Bunda tanya orangnya. Bunda salah apa? Bunda gak ngasih buat salah apa-apa. Ya udah. Tapi digosipin mulu. Sabar. Mbak Yuni aja kali ya kurang kerjaan. Tuh. Bunda jadi suuzon. Gak mau suuzon. Tapi ya kepikiran aja. Jangan dipikirin. Yang salah yang ngegosipin bukan Bunda. Iya Bu Rahma. Gimana gimana? Ada yang mau diajarin bikin mie sehat? Oh boleh dong. Mau bikin dimana? Oke kalau gitu. Besok saya ke rumah Bu Rahma ya bawa bahan-bahannya. Oke Bu. Makasih. Ada. Aku mau di kanan. Ada sana. Anto mana? Kamar. Eh kopinya diminum dulu. Ah. Bentar aja lah. Bapak belagi mikir. Ah. Gak usah dipikirin lagi. Orang motornya juga udah hilang. Apalagi yang harus dipikirin. Mbak. Bab lagi mikirin. Mau kerja apa tanpa motor. Ini kita beli motor second aja bab. Ah. Uang dari mana? Eh. Bab. Tadi katanya si Yeyan tuh dapet uang 2 juta dari orang tuanya di kampung buat ngelamar kerja. Gimana coba kalau babah pinjem sama dia? Bibu. Ay Bibu gimana? Kan Bibu sendiri yang ngomong sama babab. Jangan ceritain masalah keluarga kita sama Yeyan. Eh sekarang malah ngomong sama Yeyan. Ini kan bukan cerita. Tapi minta tolong bab. Ya udahlah. Tapi Bibu yang ngomong sama Yeyan. Babab takut salah ngomong. Ya babab aja yang ngomongan babab saudaranya. Yeyan. Ya. Bersini bentar. Kenapa A? Ya dulu. A mau ngomong. Ada apa? Ini Yeyan. Ya udah beresin dulu mainannya. Nanti ngomongnya. Bantuin tuh beresin mainannya. Udah biarin aja udah belajar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mau ngomong apa enggak? Kalau mau beres dulu, beres dulu aja lah. Ya tanggung ini ada di situ. Udah beresin dulu waktu. night. Ah. Yen, ini, apa ya, Yen, ternyata motor AA nggak balik, Yen, hilang. Hah? Kok bisa? Bukannya tadi kata Mbak Yuli, balingnya udah ketemu? Iya, emang balingnya udah ketangkep, tapi motornya udah nggak tahu ada di mana. Aduh, terus sekarang artisnya kerjanya gimana, Atuh? Gini, Yen, Ate pengennya beli motor, ya, motor bekas juga nggak apa-apa. Cuman masalahnya, AA belum ada uangnya. Ini mah kira-kira, Yen, kalau AA pinjem uangnya ya, Yen, bisa apa nggak? Bisa, A. Gak apa-apa, pake uang Yen aja yang buat nampar kerja. Ya, terus kamu gimana, Yen? Ya, Yen mau nyari kerja yang lain aja, Mbak. Soalnya Bapak T baru bisa ngasihnya nanti akhir bulan. Mbak. 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 Mbak.